Halo guys selamat pagi semuanya ketemu lagi bersama saya selanjutnya so pastinya kali ini saya sudah di Jakarta selamat pagi Jakarta selamat pagi bukota Indonesia yang sangat tercinta ini kemarin saya habis pulang kampung ya guys ya udah lama nggak nge-vlog di Jakarta ya ada seminggulah di kampung nanti bentar lagi juga pulang lagi guys pulang bolak-balik-balik-balik bolak-balik sampai bosen yang supir itunya kenet-kenet apa namanya keretanya gila men gua mau ngisi ini sel sobat cantik enggak Aduh salah berhenti lagi Aduh cowok lagi ah nggak jadi ah kemarin di kampung gua nge-vlog pakai reking kan ya pakai reking kampret bener itu lagi di tanjakan kagak ada warung kagak ada tuh tukang jualan bensin eh malah kehabisan bensin kampret bener Hai reking itu lebih boros daripada ninja anjir nggak sesuai estimasi ku kalau pakai ninja kan sekitar berapa menit berapa jam gitu yang ngisi sekian ntar habisnya berapa jam reking anjir bener Hai borosnya minta ampun fuck man kirain masih bisa jalan ternyata mati keliti anjir panah karboresinya nggak bisa di rest lagi kalau ninja kan meskipun udah habis total kan masih bisa di rest kan ya masih bisa jalan sekitar 10 menitan lagi itu itu gak ada jual bensin akhirnya aku jalan kaki guys jalan kaki ke warung warungnya tutup bangkai bener akhirnya ketemu temenku akhirnya aku dihanterin beli bensin terus dihanterin ke motornya lagi fuck man ya guys kali ini saya mau ke Kapasaki Kalimalang guys mau servis biasa bulanan rutinitas servis motor ninja kampret Iya servis rutinitas biasa bulanan tapi ini sudah dari sebelum lebaran ya puasa itu terakhir aku servis dan ganti oli itu puasa kemarin Ramadan sampai sekarang belum di servis lagi ini mau servis kadang mau servis mau ke Kawasaki itu malesnya minta ampun hari ini aja aku mau ke Kawasaki malesnya minta ampun sebenernya kalau itu nggak dipaksa-paksa soalnya besok mau pulang lagi akhirnya sekarang saya servis aja gitu ya aku sempet-sempetin aku bisa-bisain ya lebih baik tidur daripada beraktivitas kalau aku sih orangnya Hai jadi hari ini aku sempet-sempetin membuat ke Kawasaki Kalimalang guys langganan saya guys kemarin yang udah pada main yang udah pada main ke tempat saya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah pada tempat ke tempat saya yang sudah pada order kaosnya juga terima kasih semuanya besok kalau ada yang mau main langsung aja DM ya loh nanti kalau aku sempet ya aku jemput kalau enggak sempet ya enggak aku jemput gitu ya Aduh Fak men ini kalau udah bunyi kayak gini enak-enaknya yang ditarik ini openkip nih ini udah mau buka kalau bunyinya kayak gini cuman enggak aku tarik orang depan masih banyak kayak gitu tarik ya pada ketabrak sudah sampai Kalimalang guys bentar lagi udah nyampe itu bengkelnya di depan sono jalan Nurali atau apa ya lupa aku kadang ada yang nanya juga kemas berapa bulan sekali kalau nyervis motor Ninja berapa perawatannya gimana gitu ya ada yang nanya kayak gitu banyak lah bukan cuman satu orang itu pada nanya di Instagram wadah atau di komen YouTube kadang perapatannya susah nggak sih servisnya berapa bulan sekali berapa habis total servis itu menurutku motor Ninja seperti ini justru malah lebih murah daripada bisa merawat motor metik serius guys aku nyervis motor metik itu yang motor bit yang biasa aku buat ngangkutin rumput kalau dari sawah buat kerja maksudnya kamu baper banget ngomong gitu langsung Hai dia bisa buat kerja motor yang metik itu sekali servis itu sekitar 145 itu full service ya kayak saya ganti Oli ganti Oli garden ganti Oli apa ganti sempak ganti apa pokoknya intinya servis full service ya sekitar 135 145 gitu kalau motor Ninja seperti ini itu full service kalau biasanya aku ya Aduh anjir Ndoku tenang jagelukan guys biasanya kalau full service itu ada ganti Oli bersihin superkip ngangkat superkip ngangkat apa ngangkat-ngangkat besi atau apa pokoknya super 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 punya full service gitu sekitar 105 ribu atau berapa ya lupa aku ya sekarang dihitung aja service service doang itu 60.000 Oli 45.000 tuh berapa udah berapa itu 65 tambah 45 110 gas ya sekitar 110-an 115 lah kadang aku ngasih 10.000 kadang 5.000 sama mekaniknya ya soalnya keren kece bedeng harapnya jadi tarikannya enak ganti nalpot enggak usah ganti pilot jet katanya enggak usah ganti pilot jet ngapain ganti pilot jet mending tarikannya masih enak lu mau ngapain ganti-ganti pilot jet mendingan di porting aja kalau mau ganti ke nalpot gitu katanya itu aku sih cuman mengikuti mekanik kalau aku sih nggak tahu tentang motor aku cuman kalau motor itu ya dinaikin kalau nggak enak aku bawa ke bengkel service ke bengkel ganti oleh ke bengkel kayak gitu dan kalau buat yang nanya kalau buat yang nanya itu biasanya ada yang nanya Mas berapa perawatannya susah nggak sih nggak susah nggak susah selalu aja selagi kamu punya duit selagi kamu punya biaya buat ke bengkel nggak susah tapi kalau kamu punya motor nggak punya duit ya susah orang kamu harus pelepotan digarap sendiri ke bank diganti oli sendiri ganti buka-buka sendiri ya susah kamu capek banyak debu banyak oli itu susah namanya kalau aku nggak susah soalnya aku ke bengkel langsung orang tinggal duduk ada AC pengen ngerokok keluar minum esti enak bener begitu guys soal depan juga ada orang lagi order nalpot Ninja rr tuh di depan saya di gojek nih bagus itu lastnya last argon atau apa namanya yang emas kayak gitu kayak punya saya tentunya gitu Mas kalau ngerewat motor Ninja tuh nggak susah yang susah itu nyari duitnya buat ngerawat gitu ngerawat nggak susah yang sesuai susah cari duit buat ngerawat ninja itu mahal enggak sih kayak gitu berapa sih 30.30 juta mahal enggak sih ya enggak mahal kalau kamu cuman membayangkan kayak gitu enggak beli ya mahal gitu guys sebenarnya motor murah paling berapa 20 juta juga dapat mungkin boros boros enggak boros enggak motor ninja enggak 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 sekali lagi enggak boros serius orang dibilang sama kayak metik-metik punya aku bitcarbu yang biasa aku bawa setiap hari kemanapun aku pergi kejuali kencan gitu atau nyari cewek tuh kalau nyari cewek yang bawa motor yang lebih asik lagi gitu punya sama kayak metik-metik serius Hai mana ya bentar lagi nyampe guys nyampe bengkel jangan ngoceh mulu lambenya ngamprak anjir lewat kiri ah rapapapapapapam aduh aku belum makan lagi enggak ada penjual ini saat ini aku sedang berjalan berjalan-jalan ke masa depan nice udah ada orang ada ding rame yudah guys aku mau service dulu daftar dulu kedalam harusnya one eternity later Terima kasih telah menonton Oke guys, saya sudah selesai service guys Habisnya berapa? 95 guys Oli 45, service 50 Ternyata 50, bukan 60 Cukup murah kan guys Perawatan ninja itu gampang Murah Wah saya keliwatan, anjir Harusnya aku kesana malah Terlewat Lama ngelewat sini jadi Agak keder Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Enak, enak Terima kasih telah menonton Oh, nice Nice Yaudah ya guys Saya sudah capek Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya Nanti vlognya aku ngapain Please Tulis di komentar ya Aku harus ngapain gitu ya Yang penting jangan terlanjang Sambil jalan Terima kasih yang sudah menonton ya Ini mirip Kayak temanku siapa namanya Yang motornya Siapa namanya Kantong Iya mas kantong Lupa aku Yaudah ya Yaudah ya Yaudah ya See you selamat menikmati